Nah oke buat lo yang udah dapet Hero Julian nah ini kan Hero baru yang sebenarnya masih jadi tanda tanya untuk kebanyakan para player cara mainnya tuh gimana sih ya Nah buat lo lo yang mau main Hero ini sebaiknya lu tonton video game play ini sampai akhir ya dan kebetulan disini dimainin sebagai exp line ya dan lawan Esmeralda yang sebenarnya cukup kuat juga dearly disini Julian ambil skill satu dulu itu bisa dipakai buat pok dari jarak yang cukup jauh jadi dia kayak ngelemparin semacam pisau gitu eh bumerang ya ya tapi bumerangnya nggak balik lagi pisau pakai pemurang tapi ya sejenis itulah intinya senjatanya bisa dipakai buat ngepok terus dia ini langsung ambil skill 2 Nah kalau baru eh skill 1 dan juga skill 2 itu belum bisa ditingkatin ya jenis serangannya kecuali kalau udah level 3 nah spesialnya le si Julian ini dia meskipun baru level 3 dia udah bisa buka semua skillnya ya Jadi kalau misalnya udah level 3 kalian udah bisa main lebih barbar apalagi kalau ditaruh di exp temati snack levelnya bakalan lebih cepet Nah itu barusan dia kombonya skill 1 2 dan 3 ya bisa dipakai buat ngepok dan langsung charge ke arah lawan kayak gini perhatikan darahnya Esmeralda sampai udah setengah darah gitu ya dua kali combo serangan doang nah disini kalian tiga kalinya kalian bisa kombo in pakai basic attack karena basic attack dari si Julian juga lumayan bisa diandalkan ya apalagi kalau misalnya ditambahin item kayak apa item magi yang itu namanya penimbang yang kayak pedang tulang intinya nah terus combo skillnya ini ada tiga ya kalian bisa bisa andelin combo 123 kayak tadi atau juga bisa 312 untuk clear wave ya dan juga 321 untuk melakukan pokok ya kalau 321 itu nanti skill satunya bakalan kayak muter-muternya tuh lebih lama cocok banget buat ngepok dari jarak yang jauh sementara kalau misalnya combo untuk clear lane untuk clear lane yang lebih cepat Hai kalian bisa pakai combo skill satu terus juga dua eh skill kulti dan juga skill dua intinya pencet skill duanya terakhiran untuk clear clear lainnya lebih cepat lagi kayak barusan ya gitu ya eh intinya kombonya disesuaiin sama situasi ataupun juga eh hero yang kalian hadapi situasi timpak yang sedang kalian kalian hadapi intinya kayak gitu tapi seperti yang lu lihat disini dia udah menang level lawan SM ya sementara kita tahu SM juga sebenarnya harusnya cukup kuat di early tapi ternyata enggak bisa nahan damage si Julian yang lumayan sakit ternyata ternyata skill combo dari kalau skill 2nya yang saya repeti selain cepet buat clear wv gini juga dia nambahin HP ya walaupun dia nggak bikin item Svelvem mirip-mirip kayak gerakan skillnya Benedetta dan itu juga imun ya dia bisa imun ke serangan ataupun CC nah ini kalau misalnya mau clear lane kalian bisa pakai combo skill satu terus pencet skill 2 dan skill 3 nah kalau yang combo skill ultimate nya yang bisa bikin ngasih efek CC kayak barusan itu dia pakai combo skill 123 ya gampang banget sih kalau misalnya combo itu gampang ya jadi kalian bisa pakai tiga jenis combo seperti yang dibilang tadi nah ini combo skill 123 yang barusan bisa juga 231 tapi lebih enak skill kalau di combo skill 12 dan juga tiga ya perlu kalian ingat itu skill2 nya itu desk skill3 nya CC dan skill1 nya bisa ngasih damage ya nah ini 312 ya kalau misalnya yang kayak desknya si Benedetta itu komponnya 312 artinya skill2 nya dikeluarin terakhiran terus juga cooldownnya cepet ya cooldown dari skill-skill nya itu cepet jadi kalian enggak perlu sayang-sayang untuk lebih cepet clear wave kayak gini Nah kalau misalnya esmeralda nya jauh kayak gini kalian bisa combo skill 321 ataupun juga pakai strap juga bisa karena bisa imun ke damage tower ya terus juga bisa ngedace yang lumayan jauh jadi bisa bisa ngejar bukel eh bisa ngejar lawan di area yang jauh dan juga bisa dipakai buat kabur intinya enak lah kalau misalnya combo untuk damage sendiri menurut gue lebih sakit yang skill combo serepet ini ya kalau combo skill 123 yang pakai skill ultimate nya yang ngangkat itu sih lebih cocok dipakai buat ngepok ya nah kayak gini contohnya nah disini pakai skill 1 dulu dan kena dan dapat double kill kalau misalnya hero-hero yang sekarat kayak vale kayak gitu tadi sisa 20% darahnya itu bisa dipakaiin combo 123 ya kalau misalnya untuk ngepok doang gitu enak banget nah seperti yang lihat di sini nah skill2 nya itu sakit banget banget ya damage yang paling sakit sih menurut gua combo 312 ya itu komponnya sakit banget selain itu juga dia bakalan dapet kayak semacam eh servet gitu jadi darahnya bakalan penuh lagi kalau misalnya pakai combo 312 dan kalau misalnya lawan di dalam towernya jauh kalian bisa pakai combo skill 1 yang bakalan bikin pedang yaitu muter-muter lebih lama dan ngasih damage yang lebih ya komponya ya bisa pakai 321 atau 231 nah disini sayang banget dia karena takdown ya karena dikroyok sama empat orang jadi nggak bisa ngeluarin skill ya Nah kalau untuk item sendiri sebenarnya ini karena hero baru jadi kalian bisa tiruin item item yang defaultnya atau bisa juga tiruin item item apa namanya yang top global nah biasanya udah ada nih Nah kalau lu perhatiin disini dia udah bikin item Defend Life jenis one sama pedang magi yang seperti gua bilang tadi nah pedang magi ini untuk memperkuat basic attack nya ya karena si Julian juga bisa dikombo kombinasi serangan Julian juga bisa dikombinasiin antara skill dan juga basic attack nya ya nah skill shrapet itu enak banget kalian lihat disitu tadi imun ya imun ke tendangannya si cow ya item terakhir udah pasti bakalan bikin immortal atau mungkin ini mau bikin winter dulunya sementara disini udah dapat Lord ya penguasaan lain juga udah menang jauh dari si esmeralda secara level dan juga perolehan gold otomatis disini dia udah bakalan lebih sering bisa bantuin war ya Sebenernya esme juga harusnya bisa lebih kuat ya tapi disini terbukti ya semuanya balik lagi ke ini ke mekanik player nya tapi secara hero power gua rasa Julian cukup bisa efektif ditaruh di exp lane karena dia punya damage yang lumayan sakit dirli dan bisa melakukan pok terus yang terpenting dia bisa clear lane lebih cepat jadi kalau lu yang coba hobi main barbar dengan melakukan cutting lane bakalan lebih efektif lagi supaya bisa lebih cepat rotasi ke lane lain ya untuk gameplay Julian sendiri gua baru nemu satu yang isp ya kemarin sempet nemu jungler tapi mainnya kurang bagus jadi enggak enggak gua record nah seperti yang liat skill combo 123 enak banget buat langsung eksekusi hero-hero yang sekarat ya sekali di tembak udah pasti langsung bisa hilang disini dia sisain skill duanya untuk kabur tuh jadi ini hero enak banget karena punya skill yang cukup lengkap dia punya skill desh punya damagenya sakit terus juga punya CC yang lumayan ganggu ya combo skill ultimate nya Nah kalau untuk farming kalian bisa pakai combo 321 ya untuk mempercepat ngabisin kripnya nah ini gua enggak tahu dia tempat bikin apa untuk sepatu dia bikin sepatu penetrasi ya kalian bisa juga pakai sepatu mana ataupun juga sepatu cooldown untuk mempercepatnya atau bisa juga pakai item cooldown ya sesuaiin aja intinya dengan gaya main dan juga gameplay dari kalian sendiri ini ngambil lot yang kedua ayah karena lot yang pertama tadi masih bisa ditahan jadi kit ini kita ambil Lord yang udah menit ke-13 ya Lord yang udah lebih keras dari tadi kalau perhatiin disitu secara gold si Julian udah dapat 10.000 sementara si esmeralda nya belum 8000 ya baru mau on the way 8000 jadi beda 2000an lebih lah nata hero ini juga kuat di fase lining ya untuk battle spell sendiri mungkin Aegis juga cukup efektif sih ya atau kalau kalian lebih barbar lagi bisa pakai execute atau juga bisa pakai flicker Nah kalau untuk emblemnya disini dia pakai yang magic worship ya karena ada efek bakar-bakarannya tadi itu kembali lagi masih eksperimen dan belum ditemukan build atau set emblem terbaik ya tapi intinya menurut gue ini cukup fleksibel dan bisa ditaruh di exp ataupun juga dijadikan jungler ya kalau secara gameplay tadi atau juga bisa dijadikan gold laner kalau untuk mat laner gua belum coba tapi intinya hero ini sih rekomen untuk dipakai dipakai push-rank di bulan ini ya selamat menikmati